bismillah ini bunda ambil masih anget-anget enak banget ini bunda mau cocok dulu pake sausnya bismillah enak banget ini mah buatnya gampang simple, enak dan pasti kenyang buat yang diet yuk langsung dicobain assalamualaikum sahabat dapur bunda kes ya pagi-pagi bunda udah nyuci kentang yang kecil-kecil seperti ini mau dimasak apa ya nah kali ini bunda mau membuat masakan menu diet bukan berarti kalau menu diet itu gak enak ya bisa disimak video bunda kali ini gimana sih masak menu diet tapi tetep enak banget yuk diikuti alhamdulillah sudah mendidih ini sekarang bunda kasih garam sedikit saja nah kemudian bunda masukkan kentangnya ini mau bunda rebus terlebih dahulu kita tunggu sampai kentangnya empuk baru nanti kita angkat kurang lebih 20 menit bismillah bismillah coba bunda tekan dulu pake garpu alhamdulillah ini sudah empuk sekarang bunda matikan ini mau bunda tiriskan terlebih dahulu sobat di rumah ini bunda sudah siapkan loyang kemudian bunda oles dengan sedikit margarit nah seperti ini aja oke sekarang tadi kentang yang sudah bunda rebus bunda taruh disini kemudian langsung bunda tekan dengan menggunakan gelas atau sobat di rumah mau gak mau pake apa nah seperti ini aja wow mantap sekali oke sobat di rumah sekarang bunda mau pake olive oil kurang lebih 1 sendok makan kemudian bunda tambahkan bubuk bawang putih atau kalau mau dipake mulut sendiri juga boleh ini kira-kira setengah sendok makan kemudian bunda kasih daun parsley nah ini biar enak ada rasa oregano nya juga basil hmm ini nanti enak sekali nah untuk rasa asinnya bunda akan menambahkan kaldu bubuk sedikit boleh pake kaldu bubuk jamur boleh kalau mau pake yang rasa lainnya juga boleh tapi kalau memang ada yang suka rasanya lebih asin lagi bisa ditambahkan garam juga gak apa-apa ini bunda begini aja kemudian bunda tambah garam sedikit oke sekarang tinggal bunda aduk nah sobat di rumah ini tinggal bunda oleskan seperti ini ini nanti garing-garing tapi berasa enak alhamdulillah setelah terolesi semua ini bunda juga sudah panaskan untuk ovennya nah bunda menggunakan api atas bawah suhunya kurang lebih 170 ini nanti bisa diputer ya jadi setengah setengah mainan kita putar nah ini sobat di rumah waktunya dikira-kira aja jadi kalau sudah kelihatan kering ini kan sebenarnya sudah matang jadi kalau sudah kelihatan agak kering atasnya tingkat kekeringannya itu nanti yang menentukan kita ya mau seberapa lama itu sesuai dengan selera aja kalau suka yang kering berarti agak lama seperti itu bismillah wow alhamdulillah sudah kelihatan sekali ya sobat di rumah kering-kering ini enak banget ini ini kalau dimakan itu lembut di dalam tapi luarnya kering-kering enak banget alhamdulillah siap untuk disajikan ini masakannya sangat simpel tapi rasanya mantep banget alhamdulillah menu diet ala dapur bunda case yang sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini jangan lupa like, subscribe dan komennya agar bunda tetap semangat untuk berbagi selamat menikmati